Pemirsa hingga akhir November 2018 tunggakan listrik pelanggan umum di PT PLN Persero Area Manokwari mencapai angka 11 miliar rupiah. Berdasarkan jadwal, pemadaman listrik secara bergiliran yang dilakukan oleh PT PLN Area Manokwari sudah berjalan hampir selama 2 bulan. Pemadaman ini merupakan pemadaman berencana yang dilakukan PT PLN Area Manokwari agar menjelang Natal dan Tahun Baru tidak ada lagi pemadaman listrik. Manager PT PLN Area Manokwari Solisio mengatakan pemadaman listrik secara bergiliran di kota Manokwari ditargetkan akan berakhir sebelum tanggal 15 Desember agar umat Kristiani bisa merayakan Natal dan Tahun Baru dengan lancar. Perlu saya sampaikan bahwa pemadaman ini pemadaman terencana kami dalam rangka pemeliharaan karena kalau kita tidak pelihara contohnya konduktor yang kecil kalau kita tidak ganti yang sesuai kapasitasnya itu nanti kalau angus kan pasti tambah padam lebih lama lagi. Jadi kami mengantisipasi hal-hal tersebut. Jadi ada penggantian konduktor, pemasangan trafo-trafo, gardu sisip yang tadinya lebih, kita tambahin trafo supaya bebannya jadi ringan, tidak sampai rusak trafonya, itu tujuannya. Jadi memang berapa, 2 bulan ini kami sengaja untuk kencarkan pemeliharaan. Tujuannya apa? Nanti menjelang Natal dan Tahun Baru kita tidak melakukan pemadaman lagi. Dijelaskan Solisio, pemadaman listrik yang berlangsung selama 2 bulan terakhir disebabkan karena adanya pergantian konduktor dari PLTD Sanggeng hingga ke area Vanindi, sehingga beban pemakaian listrik cukup tinggi. Tidak hanya di dalam kota Manukwari, pemadaman listrik secara bergilir juga terjadi di beberapa wilayah kerja PT PLN area Manukwari, seperti wilayah Pravi, Ransiki, Teluk Wendama, dan Nabire. Kalau di sistem Manukwari kan sistemnya gabung Manukwari kota, Pravi, dan Ransiki, itu sistemnya kan gabung. Jadi kalau pemadaman kan dirasakan di semua lini ini. Jadi kalau di kota, kita ganti konduktor itu dari PLTD sampai di sebelah lampu merah ini, apa namanya Vanindi ya, sebelahnya lagi. Itu memang ada penggantian konduktor, bebannya sudah tinggi dan konduktornya masih kecil. Nah itu kalau gak dikati, bisa terbakar. Nah itu yang dikota, dan trafo-trafo sisip dan sebagainya juga tersebar. Sampai ke Pravi, sampai ke Nabire, sampai ke Teluk Wendama, itu kami pelihara. Selain mengoplay tenaga listrik dari PLTD Sanggeng, PT PLN area Manukwari juga mendapat pasokan listrik dari PT SDIC Papua Semen Indonesia Maruni. Natalindo Kerewai mengabarkan.